Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Kakak-kakak dan adik-adik Pramuka dimanapun berada Alhamdulillah berjumpa lagi dengan kakak disini Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat Tanpa kurang suatu apapun Adik-adik semuanya kali ini kakak akan menyampaikan materi tentang Pramuka Penggalang Apa itu Pramuka Penggalang? Kalian wajib tahu Baik adik-adik semuanya sebelum kita masuk ke materi Pramuka Penggalang Kalian terlebih dahulu harus tahu apa itu Pramuka Pramuka kepanjangan dari Raja Muda Karana Pramuka itu ada 4 tingkatan atau 4 golongan Yaitu Pramuka Siaga Pramuka Penggalang Yang ketiga Pramuka Pendegak Dan yang keempat adalah Pramuka Pandega Untuk selanjutnya kalian juga harus tahu Bapak Pandu Dunia Yaitu Baden Powell Nah kemudian selanjutnya kalian juga wajib tahu Bapak Pramuka Indonesia Siapa itu? Yaitu Sultan Hamengkubwono ke-9 Adik semuanya Kemudian Kapan diperingati Hari Pramuka Hari Pramuka Diteringati setiap tanggal 14 Agustus Oke ya Dede Kalian semuanya harus tahu Nah sekarang kita akan masuk ke materi Pramuka Penggalang Pramuka Penggalang diambil dari istilah Peristiwa Sumpah Pemuda Pada tanggal 28 Oktober 1928 Ini adalah istilah yang dipakai untuk Pramuka Penggalang Nah pada Pramuka Penggalang terdiri dari tiga tingkatan Yaitu Pramuka Penggalang Ramu Pramuka Penggalang Rakit Dan Pramuka Penggalang Terap Adik-adik semuanya Untuk menempuh menjadi Pramuka Penggalang Ramu Adik-adik harus menyelesaikan SKU Ramu Apa itu SKU? SKU adalah syarat kecakapan umum Apabila adik-adik telah menyelesaikan SKU dan telah diuji Maka akan mendapatkan TKU Berikut akan kakak Sertakan TKU untuk penggalang ramu TKU untuk penggalang rakit Dan TKU untuk penggalang terap Apabila adik-adik telah menyelesaikan SKU penggalang ramu Rakit dan terap Adik-adik kemudian berhak untuk mengikuti ujian SKK Apa itu SKK? SKK adalah syarat kecakapan khusus Setelah nanti adik-adik mengikuti SKK atau ujian SKK Adik-adik berhak untuk memperoleh TKK TKK yaitu tanda kecakapan khusus Nah TKK-SKK ini nanti akan menjadi salah satu syarat untuk pencapaian pramuka garuda Jadi setelah adik-adik menyelesaikan SKU penggalang ramu Rakit terap dan juga memenuhi SKK yang dipersyaratkan untuk pramuka garuda Ada adik-adik nanti berhak untuk bisa menjadi pramuka garuda Setelah mengikuti seleksi atau ujian Oke ada adik Nah kemudian dalam pramuka penggalang Nama regu diambil dari nama hewan dan juga bunga Untuk regu putra diambil dari nama hewan Sedangkan untuk regu putri diambil dari nama bunga Ada adik semuanya Dalam pramuka penggalang juga mempunyai banyak kegiatan dan pertemuan pramuka penggalang Apa saja diantaranya adalah lomba tingkat Kemudian keladian pinru Kemudian jambore Kemudian ada juga kegiatan bersami Dan lain sebagainya Adik-adik semuanya Adik-adik sebagai anggota pramuka penggalang Nantinya adik-adik diharapkan mengetahui kode kehormatan pramuka Apa kode kehormatan pramuka? Yaitu Tri Satya dan Dasa Dharma Bunyinya bagaimana? Untuk Dasa Dharma ini ada 10 Dasa Dharma Pramuka Yang pertama adalah Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Dua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia Ketiga, patriot yang sopan dan kesatria Keempat, patuh dan juga bermusyawara Kelima, rela menolong dan tabah Yang keenam adalah Rajin, terampil dan gembira Yang ketujuh, hemat, cermat dan bersahaja Kedelapan, disiplin, berani dan setia Sembilan, bertanggung jawab dan dapat dipercaya Sepuluh, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan Itu adalah bunyi Dasa Dharma Pramuka Kemudian, kode kehormatan pramuka yang kedua adalah Tri Satya Kalian ingat dan dengarkan serta cermati baik-baik Untuk Tri Satya bagi golongan penggalang Yaitu Tri Satya Demi kehormatanku Aku berjanji akan bersungguh-sungguh Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan mengamalkan Pancasila Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri Membangun masyarakat Menepati Dasa Dharma Ini adalah bunyi Tri Satya untuk golongan penggalang Adik-adik semuanya Masih banyak lagi pengetahuan kepramukaan untuk golongan pramuka penggalang Silahkan adik-adik pelajari dengan baik Semoga adik-adik bisa menjadi pramuka yang hebat Pramuka yang berkualitas Berbudi pekerti yang luhur Serta bisa mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Dasa Dharma Pramuka dan Tri Satya Dalam kehidupan sehari-hari Demikian materi yang dapat kakak sampaikan untuk hari ini Tetap semangat Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT Sehat selalu Dan sampai berjumpa dalam kegiatan pramuka berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Selamat menikmati